Halo sahabat Indonesia kembali lagi bersama saya Lambok Champion salam set untuk kita semua teman-teman Oke teman-teman disini saya di ATM bersama Saya ingin memberikan biaya administrasi pada saat kita tarik tunai di ATM bersama adalah seperti ini teman-teman Berapa dikenakan biaya kita langsung coba di ATM bersama Saya menggunakan adalah seperti ini DKI Oke kita masukkan ATMnya disini Oke sudah masuk kita lihat di layar Kita disini adalah pilih bahasa yang kita mau kita bahasa Indonesia aja Oke biasanya di ATM sama masukkan pin disini Kita lihat di layar saja Oke teman-teman Kita mau ngambil uang teman-teman Jadi ada yang bersama kita pilih disini Prasaksi lain Disini kita cari adalah penarikan Dari mana kita ambil adalah dari tabungan Jumlah yang akan kita ambil teman-teman Minimal adalah Rp50.000 Maksimum adalah Rp250.000 Oke kita pilih dulu Rp50.000 Kita contohkan disini Kita lihat di layar Oke setelah benar kita pilih benar teman-teman Kita tunggu prosesnya agak lama Kita ambil duitnya nanti disini Lalu stroke-nya disini teman-teman Oke kita tunggu Dia langsung mengeluarkan ATM Kita langsung ambil saja Supaya tidak tertelan Setelah ini kita tunggu uangnya disini teman-teman Oke setelah kita ambil Kita tunggu stroke-nya disini Agak lama Oke lalu kita tarik teman-teman Oke Jadi gini teman-teman Karena di ATM bersama tadi Tidak ada stroke dan juga rincian biaya Untuk tarik tunai di ATM bersama teman-teman Jadi saya tadi menggunakan TKI Oke disini saya cek langsung di mutasi teman-teman ya Sekarang kita lihat langsung Oke sekarang kan tanggal 28 Langsung saya setting disini tanggal 28 Sampai tanggal berapa Tanggal 28 Oke langsung kita lihat hasilnya teman-teman Jadi biaya tarik tunai di ATM bersama Adalah seperti ini teman-teman ya Disini tertulis Fee tarik tunai bank DKI Tadi saya pakai DKI adalah 7.500 Oke teman-teman Jadi biaya tarik tunai di ATM bersama Adalah 7.500 Oke sahabatku Semoga bermanfaat Salam Lampok Jemen Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya